Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi ayah kunda ketemu lagi dengan burasa di pelajaran bahasa Indonesia mari teman-teman kita awali pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu let's start our lesson membaca surah al-fatihah ma'udzubillahimina syaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'udu wa Iyaka nasta'in Ihdina syurot al-mustaqwib Syurot al-lazina an'amta alayhim Wairil mawtuki alayhim Walawdolim Amin Doa lapang dada Rabi syrohli sodari Bayasirli amri Wahlul uqadatam milisani Yavkohu qowli Doa tambah ilmu Rabi sidani ilma Warizuko nifahmah Wajal ning minasolihin Doa mohon kemudahan Allahumma yasir walatu asir Amin ya rabbal alamin Nah yuk Kita mulai pagi ini Berhasil tanya dulu dengan kesiapan teman-teman Sudah siap dengan alat tulis Dan buku temanya Insya Allah sudah ya Oke Apa yang kita belajari untuk pagi hari ini Yaitu menyusun paragraf padu Menyusun kata menjadi kalimat yang benar Dan melengkapi kalimat Lanjut Tolong dibuka halaman 17.9 Disini Tugas yang pertama terlebih dahulu Yang akan Borosa Bahas untuk teman-teman Susunlah kalimat berikut ini Dengan urutan yang benar Tulislah di buku tulismu Nah tulisnya disini saja Di bawahnya saja anak ya Karena sudah disediakan titik-titik Jadi tidak di buku tulis Tapi disini saja Di bawah tulisan ini Disini ada Dilanda Corona Banyak negara virus Baik kita akan mempelajari tentang Mengurutkan kalimatnya Apa itu kalimat? Masih ingat pelajaran tempoh lalu? Kalimat adalah susunan dua kata atau lebih Yang memiliki arti Kalimat diawali dengan huruf kapital Atau huruf besar Dan diakhiri dengan tanda paca Biasanya titik Kita ulangi Apa itu kalimat? Kalimat adalah susunan dua kata atau lebih Yang memiliki arti Biasanya diawali dengan huruf kapital Atau huruf besar Dan diakhiri dengan tanda paca Oke disini Borosa akan menulis Tentang Menyusun kata menjadi sebuah kalimat Disini ada kata sedang Makan Reza Jika nanti ada sebuah soal Ini yang disebut kalimat yang masih acak Jadi belum ada artinya Sedang makan Reza Jadi belum ada artinya Begitu dengan sabun membeli jojo Kalimat ini masih acak dan belum tersusun Mencuci Reza sedang tangan Jadi belum ada artinya Mari kita susun Kita susun Kita awali dengan huruf besar Apa dulu? Ya betul Subyeknya dulu Reza Sedang makan Jadi Reza sedang makan Inilah urutan dari kalimat Jadi ini memiliki arti Reza sedang makan Begitu pula dengan sabun membeli jojo Kita urutkan subyeknya dulu Subyeknya adalah orang Jojo Jojo Membeli sabun Begitu pula untuk kalimat yang ini Mencuci Reza sedang tangan Ini kalimat ini belum ada artinya Apa artinya mencuci Reza sedang tangan? Kalau sudah tersusun Teman-teman akan tahu artinya Reza Sedang Mencuci tangan Jangan lupa semuanya diakhiri dengan tanda titik dan diawali dengan huruf besar Jadi teman-teman menulis kembali dengan mengurutkannya Nah disini ada di landa corona banyak negara virus Kira-kira kata-kata apa yang akan diawali disini teman-teman? Betul Banyak Karena corona itu adalah nama Jadi huruf besar ya nak ya Awal kalimat disini adalah kita pakai yang mana nak? Di landa corona banyak negara virus Jadi kalimat ini masih acak Kita susun ya Banyak Banyak Betul Negara Dilanda virus corona Nah seperti itu Senang ibu di dapur membantu Mika Senang ibu di dapur membantu Mika Waduh itu artinya apa? Kalimat ini masih tidak keharuan Masih acak-acak tempatnya Jadi kita susun yuk Kita tulis subjek dulunya Kita pilih Mana dulu ya Yang sekiranya Bisa Sesuai Mika Betul Apalagi nak Penang Membantu Ibu di dapur Jangan lupa akhir kalimat Dikasih tanda titik Nah untuk selanjutnya teman-teman bisa susun Seperti ini Merapikan dina Kamarnya gemar Nah itu juga masih acak kalimatnya Kita susun Dina gemar Merapikan kamarnya Jangan lupa diberi tanda titik Dan tulisannya Rapi ya nak ya Awal kalimat turut besar Jadi dengan tanda titik Untuk tugas yang kedua Teman-teman diminta untuk Melengkapi kalimat berikut Dengan kata-kata yang tepat Rumah kita selalu Titik-titik dan rapi Kita cari Di dalam kolom ini Mana yang cocok Rumah kita selalu Apa ya kira-kira Kalau kasih perabot cocok gak Rumah kita selalu perabot dan rapi Wah kayaknya gak cocok Rumah kita selalu Bersih dan rapi Kita lanjutkan Tita dan keluarga Rajin membersihkan dan Titik-titik rumah Kita cari Kata-kata yang cocok disini Ya nak ya Untuk selanjutnya Silahkan diisi Lanjut Nah Tugas teman-teman yang berikutnya Teman-teman diminta untuk Mengerjakan halaman 80 Disini Susunlah kalimat berikut Sehingga menjadi cerita Dan tulislah menjadi Sebuah paragraf Ingat Paragraf adalah Bagian tulisan yang Tulisannya menjorok ke dalam Dan diawali dengan Berbesar ya Kita pelajar dulu Apa sih itu Paragraf padu Menyusun paragraf padu Paragraf padu Merupakan paragraf Yang kalimatnya Tersusun secara logis Dan serasi Jadi kalimatnya itu Terdiri dari beberapa kalimat Yang masih acak Dan teman-teman diminta Untuk menyusunnya Dan akhirnya menjadi Sebuah cerita yang saling Berkaitan Sehingga untuk Menyusun kalimat Menjadi paragraf padu Kalimat-kalimat Menyusunnya haruslah Memiliki urutan yang logis Yang masuk akal Selain itu Antara kalimat satu Dengan kalimat yang lain Disambungkan dengan Kata sambung Atau sesuai Membentuk keserasian Dan susunan Antara kalimat Sehingga saling Berkaitan Berkaitan Paragraf merupakan bagian Dari sebuah karangan Yang terdiri dari beberapa kalimat Oke Contoh dulu ya Kita berlatih dulu Disini ada Beberapa soal Nomor satu Setibanya di bank Iap Antri paling belakang Nomor dua Naya berangkat ke bank Di antara ayah Tiga Ia mengambil uang Seperlunya saja Empat Naya ingin membeli buku Kira-kira Yang cocok untuk kalimat Di awal paragraf Yang mana ya Nak ya Kita tulis Menulisnya seperti Menulis paragraf Seperti cerita Ya betul Naya Naya berangkat ke bank Di antara ayah Dari berangkat Berarti Mana yang cocok Berarti tiba Habis berangkat Sampai Setibanya di bank Ia mengantri Paling belakang Jangan lupa Naya berangkat di bank Di antara ayah Awal kalimat Terus besar Anggali tanda titik Terus lanjut Setibanya Di bank Ia Antri paling belakang Titik Kira-kira apa yang dilakukan Naya ya Oh betul Naya ingin membeli buku Jadi dia Ngambil seperlunya saja Betul Kita tulis Selanjutnya Yang keempat Naya ingin membeli buku Awal kalimat Tetap berbesar Nama orang Yang kereta Tari titik Nah yang terakhir Ia membeli uang Seperlunya Saja Titik Kita coba ya Di soal teman-teman Yang ada di buku Nomor 1 Halaman 80 Dava senang sekali Bisa mengunjungi Kakek dan nenek Yang kedua Sesampainya di rumah Uang dari kakek Dava tabung Yang C Suatu hari Ayah dan ibu Mengajak Dava Berkunjung ke rumah Kakek dan nenek Di luar kota Yang keempat Ketika akan kembali pulang Kakek Memberi uang jajan Untuk Dava Mari kita susun Teman-teman tulis Di sini Di titik-titik ini Yang sudah membentuk Paragraf ini Seperti ini Nak Kira-kira yang cocok Duluan yang mana ya Oh Suatu hari dulu Suatu hari Ayah dan ibu Mengajak Dava Berkunjung ke rumah Kakek dan nenek Di luar kota Lanjut Kira-kira Mau berkunjung terus Dava Apa yang cocok Teman-teman Ambil diri sini Dava senang sekali Bisa mengunjungi rumah Kakek dan nenek Nah Abis dari sana Terus pulang Sepertinya ya Ketika akan kembali pulang Kakek memberi uang jajan Untuk Dava Dan Akhirnya Sampainya di rumah Uang kakek Dava Tabung Titik Jangan lupa Oke teman-teman Insya Allah mudah Untuk yang bawahnya Setiap hari Naila Jika memang sulit Jika memang sulit Teman-teman bisa bertanya Dengan Ayah atau Bunda Atau Kakak Oke Selamat mengerjakan ya teman-teman Semoga dimudahkan Semangat Terima kasih Anak-anak SD3 Terima kasih Ayah Bunda Tetap semangat Jangan lupa Rajin cuci tangan Menjaga kesehatan Menghindari kerumunan Dan selalu memakai masker Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan ya teman-teman Selamat mengerjakan ya teman-teman